Korban tewas akibat terbakarnya pipa milik Pertamina di Musi Banyu Asin, kini menjadi tujuh orang. Meski melanggar hukum dan membahayakan jiwa, pencurian minyak di kawasan Musi Banyu Asin menjadi hal yang biasa terjadi hampir setiap harinya. Johnny menjadi korban ketujuh dari insiden kebakaran di lahan penampungan minyak curian dari Pertamina EP 3 Oktober lalu. Johnny dan ibunya tersulut api saat mengambil minyak. Warga desa Sri Maju Buyung Lincir ini menghembuskan nafas terakhir setelah tiga hari dirawat di rumah sakit Mayang Medica Center Jabi. Hingga kini masih ada tiga jenazah yang belum diambil pihak keluarga dari rumah sakit Bayangkara. Sejumlah keluarga terus mendatangi rumah sakit untuk mencocokkan data dan TSDNA sebelum diperbolehkan membawa pulang jenazah korban kebakaran pipa minyak. 15 warga yang menjadi korban kebakaran pipa saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rabu dini hari lalu penampungan minyak curian di jalur pipa Tempino Pelaju milik Pertamina EP terbakar. Sejumlah warga yang tengah menampung minyak menjadi korban. Kebakaran yang terjadi di lahan tempat penampungan minyak mentah ini meluas hingga menghanguskan satu hektare kebun karet. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan barang bukti berupa korek api dan rokok yang diduka kuat menjadi pemicu kebakaran. Pencurian minyak mentah di jalur pipa Tempino Pelaju sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya 1-2 liter minyak yang dibawa pulang, melainkan 1-2 drum kapasitas 100 liter. 1 drum minyak dijual dengan harga Rp150.000. Hingga Juli 2012, pencurian minyak dari pipa atau illegal tapping mencapai 506 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 sebanyak 429 kasus. Dan tahun 2010 mencapai 129 kasus. Total minyak yang hilang sepanjang 2012 hingga akhir Juli mencapai 230.000 barrel atau setara dengan Rp220 miliar. Sepanjang 2012, ada 368 kasus illegal tapping yang terjadi di Kabupaten Musibanyu Asin. Jika kondisi ini dibiarkan, maka keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan terus tergerus. Hanif Kairandi, Musibanyu Asin, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!